Di video kali ini aku mau berbagi tentang cara aku memanfaatkan botol bekas dan kain percam menjadi pot bunga yang cantik ya guys Bahan-bahan yang kita perlukan ada dua macam kain ya guys Yang pertama kainnya yang disesuaikan dengan ukuran botol Kemudian yang kedua kain untuk lapisan luarnya panjangnya dilebihkan sekitar 5 cm ya guys Kemudian yang ketiga gunting untuk memotong dan kemudian kita perlu juga lem tembak untuk nempelin Kemudian jarum dan juga benangnya untuk ngejahit kain yang di bagian luar Dan yang terakhir tentu saja botolnya botol bekas yang sudah kita siapkan dan kita potong Oke yuk ikutin terus prosesnya ya Untuk langkah pertama kita jahit dulu lapisan yang pertama ya guys atau lapisan luarnya Kita pergunakan tusuk jelujur untuk memudahkan kita membentuk ringkel-ringkelnya nanti Nah untuk panjang hasil jahitannya kita sesuaikan dengan kain yang pertama ya guys Supaya nanti tidak kepanjangan atau kependekan gitu Atau dengan cara diukurkan atau dipasin ke botolnya seperti ini juga bisa juga Terima kasih telah menonton! Kita rapikan dahulu ya guys supaya ringkelnya lebih teratur Selanjutnya kita lem dulu untuk menempelkan kain yang bagian dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Untuk sisa-sisa kain ini kita potong ya guys supaya lebih rapi Untuk bagian bawahnya kita potong-potong seperti ini dengan tujuan supaya nanti ketika ditempel tidak ada berunjul-berunjulan gitu guys Jadi rata gitu Bagian bawah sini juga kita lem ya supaya rapi juga nantinya Untuk proses nempelinya perlu sedikit hati-hati ya guys Supaya tangan kita tidak terlalu panas lem karena lemnya lumayan panas di jari-jari Untuk bagian bawahnya sengaja saya tidak tutup dengan kain ya guys karena supaya nanti saya bisa lihat apakah airnya sudah kotor atau akarnya sudah banyak Tapi kalau kalian mau tutup juga tidak apa-apa jadi disesuaikan dengan selera aja Selanjutnya untuk bagian atasnya kita rapikan juga ya guys Sisa-sisa dari kainnya sebaiknya kita gunting supaya terlihat lebih rapi Selanjutnya kita lem lagi untuk menempelkan kain lapisan yang bagian luarnya ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kita perhati-hati ya guys karena lemnya lumayan panas kalau kena nempel di tangan kita Selanjutnya kita lem lagi untuk memasang hiasan pita atau apapun juga sesuai dengan selera teman-teman semua Supaya lebih terlihat cantik lagi Selamat menikmati 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 Selamat menikmati